Pemirsa Panitia Khusus Pelindo II menyampaikan laporan tahap 1 dalam sidang paripurna DPR RI pada kami sore. Pansus memberikan rekomendasi dalam sidang tersebut. Salah satunya adalah rekomendasi untuk memberhentikan Menteri BUMN Rini Sumarno. Dalam sidang paripurna ke-14 yang dilaksanakan sore tadi, Pansus Pelindo II menyampaikan laporan berupa 7 poin rekomendasi. Di antara 7 poin tersebut, Pansus merekomendasikan agar pemerintah memberhentikan Menteri BUMN Rini Sumarno dan Dirut Pelindo II R.J. Lino. Udang-Udang Negara Republik Indonesia tahun 1945 setuju dengan penyampaian laporan hasil Pansus Pelindo II tahap pertama beserta rekomendasi yang dimintakan ke paripurna dan paripurna menyetujui dan merekomendasikan kepada Presiden dan sebagai Kepala Pemerintah untuk memberhentikan Menteri BUMN Rini Sumarno. Laporan dan rekomendasi Pansus Pelindo II tahap satu ini mendapat persetujuan dalam sidang paripurna. Kami pimpinan dan anggota Pansus Pelindo II telah bekerja untuk membongkar persoalan-persoalan yang ada di Pelindo II dengan berbagai rekomendasi seperti yang tadi disampaikan dan untuk itu juga terima kasih kepada rekan-rekan media kita telah berjuang dan membuktikan Pansus ini tidak langsung anggih. Selain itu Pansus juga merekomendasikan pembatalan kontrak Pelindo II dengan HPH karena terindikasi merugikan negara. Dari Jakarta, Rian Antono dan Fajar Fahreza, MNC Media memberitakan. Terima kasih.